Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih, Salam Dalam Kerahiman Tuhan Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua Merdeka, Selamat Hari Peringatan ke-77 Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Masih dalam nuansa peringatan ke-77 tahun kemerdekaan Indonesia Dalam video kali ini, saya kembali membagikan kepada kita Kisah-kisah seputar keadaan gereja katolik pada masa penjajahan Jepang menjelang kemerdekaan Indonesia Kali ini kisah tentang seorang pastor yang karena solidaritasnya kepada umat yang dilayani Maka ia memilih menjadi Romusa, pekerja paksa oleh tentara Jepang Ia adalah seorang pastor kapusin Belanda bernama Ezekiel Vergest Seorang pastor kapusin yang melayani di Tanah Misi Sumatera, khususnya di wilayah Medan Pada saat kedatangan Jepang ke Indonesia, pastor ini bertugas sebagai pastor tentara Bagi para tentara Belanda kalah itu Tentara Belanda kalah saat menghadapi serangan dari tentara Jepang Dan karena kalah, maka tentara Belanda ini menjadi tawanan perang Mereka dimasukkan dalam kem darurat Nah, pastor Ezekiel adalah pastor pendamping rohani para tentara Belanda itu Yang juga ikut dalam penawanan di kem darurat Sebenarnya persis sebelum keberangkatan Pastor ini mendapat izin dari perwira Jepang untuk meninggalkan kem Karena ia adalah seorang pastor Artinya ia diizinkan untuk bebas dari penyiksaan yang jauh lebih buruk Namun, karena cinta pada umat yang dilayaninya Dan solidaritas dengan tahanan lain Pastor ini menolak meninggalkan rekan-rekannya Dan memberitahukan kepada kemuan dan Jepang Bahwa ia pun adalah seorang opsir Belanda Dan ia mau ikut dengan pasukan tahanan itu Maka resmilah pastor ini menjadi tawanan perang Dalam masa tawanan itu Pastor ini bertemu dan bersahabat dengan seorang pendeta protestan Yang juga bertugas untuk mendampingi para tentara Belanda Yang beragama protestan yang ada dalam tawanan Dan terjadilah peristiwa yang sangat memilukan Bahwa pastor ini bersama pendeta dan 1.500 orang setidaknya Tahanan perang itu diangkat dengan kapal laut Jepang menuju Myanmar Tepatnya di Birma Di Birma Myanmar Mereka dikerja paksakan menjadi Romusa Untuk membuat jalur kereta api Birma Sepanjang 415 km Yang melalui hutan rimba tropis Di tempat itu Pastor ini mengunjungi seluruh tawanan yang ada Dan ia berjalan lebih dari 200 km Untuk mengunjungi setiap tawanan Dalam suasana penderitaan itu Pastor Ezekiel menjadi kurus kering Namun ia selalu riang gembira Selama 3 tahun bekerja di situ sebagai pastor tentara Pastor yang mendampingi lebih dari 17 orang Belanda Yang ditahan oleh Jepang Dan dijadikan Romusa Bersama pendeta protestan itu Yaitu pendeta Mak Mereka melayani para tahanan Mereka juga merawat orang sakit Dan menguburkan orang mati Ada satu tulisan yang menyatakan Bagaimana mayat-mayat itu dikuburkan Banyak orang tewas Antara setiap dua bantalan kayu jalur kereta api Kami memakamkan seorang yang mati Pastor Fergus juga pernah menulis Betapa mereka terisiksa di sana Bahkan mereka kerap kali dipukul oleh Komandan Serdadu Jepang Secara rahasia Pastor Ezekiel menulis dalam buku catatannya Priel siapa saja yang meninggal Dimana mereka meninggal dan dimana dikuburkan Dan buku itu disimpannya secara rahasia Hingga sekarang bukunya menjadi buku yang amat penting Bagi sejarah penjajahan kala itu Dalam suasana penderitaan itu Pendeta dan pastor ini menjadi sangat bersaudara Dalam ibadat-ibadat besar Mereka mengadakan ibadat ekumenis di ruang terbuka Pastor Ezekiel juga memakai jubah kapusin yang koyak Dan salah satu keuntungan memakai jubah kapusin yang koyak itu ialah Bahwa dengan demikian Permohonan pastor itu dapat lebih banyak dikabulkan oleh penjaga Daripada permohonan pendeta mak yang tidak menggunakan jubah Melainkan hanya pakaian sipil belaka Penyisaan itu dialami oleh pastor Verges Hingga tahun 1945 Sesudah Jepang dikalahkan oleh Amerika Sesudah penawanan itu Pastor Verges kembali bertugas di Sumatera Menjadi pastor paroki Mulai dari paroki Tanjung Balai Sibolga Hingga paroki pematang siantar Paroki asal saya Ia meninggal pada 23 September 1979 Tujuh tahun setelah wafatnya Umat paroki asal pastor Ezekiel Di Bers Belanda Mengenang dia dengan meresmikan lukisan besar dirinya Dengan ornamen rel kereta api Umat sungguh menghormati pastor Verges Layaknya orang kudus Pastor Verges pada akhir hidupnya memang mengalami penderitaan yang cukup berat Yaitu kesedihan dan rasa pilu Yang mungkin dipengaruhi oleh pengalaman menyedihkan Yang dialaminya kalah di Burma dulu Dalam ingatan pastor Verges Hanya muncul lawan nama mereka yang dahulu dilayaninya Saat menjadi Romusa Yaitu mereka yang sekarat karena demam Mereka yang wafat Dan orang-orang beriman Di dalam masa kesusahan Pastor Verges akhirnya meninggal di Indonesia Tepatnya di Pematang Siantar Kuburannya berada di lokasi biara Kapusin Alverna Di Pematang Siantar Bagi banyak orang Ia sungguh orang kudus Demikianlah kisah tentang pastor Verges Seorang pastor Kapusin Belanda Yang karena cinta pada umat yang dilayaninya Rela disiksa menjadi Romusa oleh tentara Jepang Ini kiranya juga mau menunjukkan kepada kita Bahwa penjajahan Jepang yang terhadap Indonesia Juga membawa dampak buruk bagi gereja katolik Indonesia Dan membawa penyiksaan bagi para pastor katolik Dengan demikian Gereja katolik memang sangat terdampak dengan penjajahan yang datang di Indonesia Dengan mengharapkan kemerdekaan Maka keleluasan untuk menyebarkan karya gereja katolik Semakin dimungkinkan Semoga teladan dan doa dari pastor Verges Selalu mengirimkan Yesus Engkau andalanku Pace Ebeni